Kali ini kita ngapain ya? Masih sama Grand Villano ya? Jadi sekolah kali ini kita ngebahas 5 hal yang paling menarik dari Yamaha Grand Villano Ini sebagai pertimbangan lah Membeli ini atau Fazio Atau mungkin merek-merk lain gitu ya Tipe-tipe lain gitu ya Apa hal menarik dari Grand Villano ini? Kita langsung liat di videonya Terima kasih telah menonton! PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 PEMBICARA 3 PEMBICARA 3 PEMBICARA 4 PEMBICARA 5 PEMBICARA 5 PEMBICARA 5 Apa yang pertama yang menarik dari Grand Villano adalah kalau menurut gue nih ya, emang desainnya sih, dan itu terbukti dari react-nya para netizen di sosial media baik di instagramnya Motofan, terus juga di tiktoknya, youtube-nya juga, emang banyak orang yang suka desain Villano ini bahkan dibandingkan dengan Fazio, katanya kalau Fazio tuh agak sulit untuk diterima gitu ya karena kalau Fazio liat batas itu tuh kayak loh han, benong gitu kan, karena dia kan model lampunya ellipse-ellipse gitu kan itu lebih proporsional lah, makanya orang-orang banyak yang suka sama desain dari Yamagri Villano dan emang dia desain timingnya emang gede banget ya iya, ya retro modern tapi ala-ala Eropa bener, metik-metik ring 12 ala-ala retro tuh emang disana banyak banget dia desainnya emang cakep sih, dan dia bodi itu lebih keliatan full, berwarna contohnya yang merah ini nih, dia sampai bawah, sampai edek belakang sih oh iyaloh biasanya kan plastik PP doang kan belakang ini bener-bener sebenernya mirip kayak Fazio sih ada glossy, jadi keliatan lebih full gitu kan, cuman tetap ada minusnya kalau bawa barang, gampang lece itu dia jadi ya harus, kalau beli ya harus dilapis lah baik nggak stiker, kating stiker transparan lah, bening dan kemarin ada yang komen, kalau kita ngetes ini nanti jangan lupa apa? bawa galon oh iya oh iya ada yang komen? iya ada yang komen, kira-kira muat apa enggak dan yang ntar kita tes lah, kalau ada motor dan ngomong-ngomong soal desain, ini salah satu perubahan Revo Solutioner dari Yamaha di akhirnya spionnya, nggak pakai spion Mio karena kemarin di Fazio tuh banyak yang mengeluhkan ya motor baru, spionnya masih spion Mio karbu gitu kan, sporti dan akhir ya di Grand Villar ini, spionnya masih baru ya padahal sebenernya sih nggak baru-baru banget karena Grand Villar dari yang awal ya dari yang 2015 pernah mampir ke Indonesia bentuknya begini bentuknya udah begini cuma dulu tuh warna jadi sesuai warna bodi ya sekarang model krum jadi kelihatan lebih bling-bling mewahnya semua tipe tuh krum, krum semua, nggak ada yang sewarna bodi dan desainnya juga ya oke sih, bagus gitu kan ya buat ukuran motor PT Yama ini desainnya fresh lah cukup fresh yang kemarin banyak menyayangkan justru malah ini desain pelak oh gantian nih padahal kan desain pelaknya juga baru gitu kan cuma netizen-netizen tuh punya spekulasi kayaknya ini bakal meneruskan ke klasi-klasi yang lain kayak misalnya pelak Mio gitu ya dari 2005 ke sekarang Mio M3 gitu kan masih pake gitu kan Vino aja masih Vino masih pake dan apakah pelak ini bertahun 10 tahun ke depan gitu kan sepertinya iya karena udah kontrak jangka panjang ya ya itu ntar kita lihat aja ke depannya hal yang kedua menarik dari Yamaha Grand Filano adalah skubometernya ini full digital pake layar TFT jadi itu atas-bawah ya teman-teman kita langsung lihat ke depannya oke ini bentuknya skubometernya ini cakep ya wih ada bakal ngeboard dia itu tadi di atasnya ada rentetan lampu indikator ya tadi kita lihatnya ada ada sen terpisah sen ya kanan-kiri wih karena banyak yang komentar kebanyakan klasen kan sekarang kan nyatu kan kemudian disini ada high beam low beam ada logo SSS ada logo check engine dan disini ada logo keyless smart key terus dibawahnya nih layarnya udah negative display ya cakep ya ini tampilan buat skubometer terus ini kanan-kirinya tuh buat ke wide connect jadi ada app udah koneksi ke hp ada baterai tuh baterai handphone SMS ada call jadi itu rentetan notifikasi ya yoi tapi informasi utamanya tetap speedometer gak bisa diganti itu ya ini gak bisa diganti yang dibawah nih yang dibawah-bawah nih ini layar TFT pertama di kelasnya nih pertama di kelasnya oh iya mah cuma di XMAX ya kemarin baru XMAX connected yang bisa atraktif banget layarnya lah nah ini kita lihat nih infonya ini info default aja tuh udah keren banget di sini tak keren bensinnya gitu ya walaupun dia digital cuma dikasih aksen analog jarum gitu kan disini juga nih kalau ini untuk fuel meter fuel meter fungsi bahan bakar penggunaan ya aktual ya jadi semakin penuh barnya ini ntar semakin tinggi jarumnya berarti makin irit penggunaan kita tuh karakternya semakin irit efisien terus di tengah ada jam digital bawah ada odometer tekan tombol ini berubah menjadi trip satu oh tripnya cuma satu doang ya ini konsumsi bahan bakar real time terus tekan lagi jadi aktual rata-rata rata-rata volt meter baterai nah ini ke logo oh bukan balik lagi ya ini balik lagi sebenernya ini cuma ke logo asis asis hybridnya logo hybridnya ini kita gak bisa nyobain karena motornya gak jalan kalau di Fazio kan bisa hybridnya tuh di linker-linkerin tuh asis gitu kan hidup gitu kan asisnya hidup kalau ini ya mungkin nyeturnya nyala ya nyeturnya nyala gambar petirnya nyala nih kini kita harus coba ntar di sesi test ride ya kalau ada ya dan detailnya nih emang cakep best perimeter ya bagus-bagus-bagus bentuknya ini mirip-mirip sama kayak lampu depan sebenernya nah bener kayak lampu depan terus kayak logo apa ya superman ya kayak diamond diamond oh diamond ya terus juga di luarnya kayak ada cover gitu covernya tuh kayak ini nih kayak buat bekas tambang batu bara jalurnya yang jalur mobil ya ini ada nama perusahaan tambangnya ini ada emblem grand vilano nya ini cakep sih detailnya mewah ya mewah-mewah hal menarik ketiga dari yamaha grand vilano apa tuh dia jadi matic yang kedua yang pake lampu full LED pada akhirnya ya pada akhirnya Yamaha ya karena kalau ngeliat kompetitornya tuh matic-maticnya udah full LED semua full LED semua gitu kan dan Yamaha kan kemarin masih bertahan sama lampu-lampu bohlam ya untuk lampu seinnya LED cuma depan ya sama teruntuk belakang sama DRL lah paling gak gitu kan minimal-minimal lah ya nah sekarang kedua nih karena kemarin yang pertama itu X-Mac ya X-Mac connected udah full LED baik lampu depannya lampu headlamp DRL kemudian juga sein semuanya udah LED lah dan sekarang diturunkan ke Yamaha grand vilano jadi lumayan mendukung ya lumayan mendukung mendukung dari desain dari motor ini memang udah beresan elegan premium terlihatan modernnya ada juga dan dibandingin nama grand vilano yang dulu tapi masih pake ebol lamp tuh cadul ya cuman ini lampu seinnya tuh lebih slim nyalain dong nyalain dong kita sambil liat disini seinnya tuh tipis gitu ya lebih tipis dan disini pancarannya kayak disini ya sebenernya nitik di atas cuman reflectornya mantel sampe bawah-bawah dan Mika-nya kayak ada smoke-smoke-nya gitu lah gak terlalu clear gitu warnanya gak terlalu kuning ada guratannya iya dan ada guratan di dalamnya kemudian kalau kita ngeliat lampu utama lampu utamanya ini ada dua titik jadi di atas lampu yang jauh dua titik lampu dekatnya juga dua titik juga ya jadinya pokoknya total empat titik lah atas-bawah lah coba hidupin nah ini lampu dekatnya tuh atas dua titik lampu jauhnya nah dua titik juga terus disini ada DRL DRL-nya juga nih kayaknya titiknya di atas nih dan di ujung sini udah ke bawah dan ini kayak modem-modem smoke gitu ya iya kayak motif frozen glass gitu lah iya ada motif-motifnya gitu lah nama kerennya gitu dan dia ada disini terus juga yang belakang yang di belakang juga cakep sudah jadi kalau nyala yang lampu senjanya nih tengah ya tengahnya tuh kayak garis doang mirip kayak DRL-nya jadi kayak ada position and light-nya di tengah abis itu kalau rem baru jejeran di samping hidup semua ya itu LED-nya kanan tuh 6, kiri 6 banyak banget full jadi dari belakang tuh kelihatannya cakep gitu jadi kayak signater-nya juga ciri khasnya kemudian juga lampu senjanya belakang tentu aja sama kayak ini tipis-tipis ada smoke ada guratan-guratannya dan juga pasti lampu pelat nomornya juga LED ya yang belakang ya jadi udah full banget lah modern banget selanjutnya tentu aja ada di akomodasi ya tuh jadi ini lebih besar dibandingkan nyamai NX buat bagasinya padahal dimensinya lebih pendek dari NMAX ya kan gak sepanjang NMAX cuma dia bisa mengakomodir barang yang lebih banyak dibanding NMAX mungkin kalau udah punya Fazio di rumah cuman bawa barang itu kayak kurang-kurang-kurang nah udah upgrade ke Grand Milano ke Grand Milano ya Fazio-nya kasih anak yoi kalau belum beranak kasih ke tetangga cicil juga gak apa-apa dibahkan ini dia kapasitasnya mencapai 27 liter muat sepatu sepatu boot sepatu rock'n'roll cuma kalau apanya gak muat kayaknya iya jangan dong semua tas juga ini perumpamaan aja ya karena kita gak ada helm juga disini tapi kalau buat helm sih masuk masuk banget di gambar ya ya kan helm masuk sini bener masih sisa banyak banget bener dan disini cuma ada jendolan buat throttle body biar gak bentrok kalau lagi mesinnya bermain gitu ya suspensinya kemudian ini juga ini kayaknya tempat aki ini kayaknya sih iya peralatan elektron sih aki sikring-sikring gitu ya dan gak lupa ada lampu disini ini pertama wuuu ada lampu setelah X-Max setelah X-Max setelah X-Max connected dilengkapi dengan lampu bagasi Grand Milano juga dikasih cuma emang posisinya harus posisi on ternyata tuh kalau kontaknya off dia gak hidup minimal kita ke kontak yang ini nih open sisi open atau ignition kan emang open iya kalau bener-bener off gak hidup dia gitu guys lampu ukul kas ya jadi dia nyala ketika nyala ketika bagasinya kebuka dan ini oke banget lah buat metik kecil jadinya kita tuh di jalan tuh bawa motor gak terlalu capek riwuh gak terlalu riwuh terutama kalau lagi macet gitu ya karena dimensi motor kecil tapi kita bisa bawa barang banyak banget bisa kalau cewek-cewek naik motor itu tasnya nyenderi jok tapi talinya kemana-mana ke lengan jadi ribet sendiri kalau kurang sebenernya ada gantungan juga disini dan gantungannya sama ada apa curry biner ya curry biner tapi cuma satu ya disininya gak ada nih jadi cuma ada satu disini terus decknya rata decknya rata banget coba kita contohin lagi pakai tas tadi taruh tengah wih masih loga banget gak bisa di jamret gak bisa lepas tapi jatuh motor-motornya jatuh motor-motornya gitu kan gak bisa karena dia ada pengunci ini galon nebel juga ya harusnya ya harusnya dan satu lagi kalau lagi ready ngelos bisa nori botol dimari oke ada konsolnya kayak Fazio juga ya enak banget sih posisinya di bawah kunci kontak dan kalau mau sambil ngecas handphone handphone-nya taruh disini charger-nya di atas kunci kontak bisa banget power outlet power outlet jadi modelnya masih model ini ya lighter ya berarti ini galon nebel ojo label juga tadi galon nebel sekarang ojo label sangat sesuai dengan kebutuhan masyarakat-masyarakat indonesial yang bisa lepas dari handphone hal menarik yang kelima atau yang terakhir dari Yamaha Dream Film ini adalah tentu aja apalagi dapur pacunya mesinnya blue core hybrid ini teknologi kalau di mobil ini kayak di Suzuki itu nyebutnya mild hybrid jadi hybridnya ini hanya membantu putaran mesin ketika lagi beraklarasi dan itu dari kondisi stop ya selama kurang lebih 3 detik karena memang dari kondisi dari motor dia beraklarasi itu memang kondisi yang paling boros bahan-bakan momen paling boros karena itu ya ibaratnya kayak sepeda aja kita goes paling berat kan dari posisi berhenti gitu kan kalau udah jalan mah udah ya tinggal momentum aja iya dan dia pake basic sebenernya mirip kayak Yamaha Fazio ya jadi SOHC dua katuk injeksi blue core dan ini blue core udah generasi terbaru lah generasi terakhir saat ini yang udah dalam kabinan hybrid kemudian juga dia crankcase-nya juga sama kayak Fazio yang udah lebih pendek gitu ya beltnya lebih pendek juga kemudian oh covernya ini covernya bagus banget sih dan ini pasti bakal kalau dicet kalau nggak di carbon-carbon gitu ya di carbon-carbon ini bahan modif banget sih terakhir di airbus nih pasti nih kalau nggak ini nih Yamaha-nya jadiin merah gitu kan biar nyala biar nyala kayak block mesin gitu kan gitu terus walaupun dia pake basic mesin dari Yamaha Fazio tapi ternyata kalau kita ngeliat data speknya yang di website Yamaha ternyata ada perbedaan tenaga temen-temen kalau Fazio itu klaim tenaganya 8,42 PS di 6500 RPM terus punya torsi 10,6 Nm di 4500 RPM nah kalau Grand Villano nah kalau Grand Villano klaimnya tuh cuma 8,29 PS di 6500 RPM dan torsi maksimalnya 10,4 Dm di 5000 RPM jadi lebih kecil 0,5 sih tenaga dan torsinya sedikit lebih kecil dari Fazio terus juga dia torsi maksimalnya beda 500 RPM sedikit lebih tinggi gitu ya Fazio di 4500 si Grand Villano ini di 5000 RPM nah dengan body yang lebih berat juga gitu kan 100 kg ya itu harus pembuktian karena kalau secara power to get halusnya ini lebih boros ya betul bakal lebih lemot juga kalaupun mesin speknya sama tenaga sama aja tuh akan lebih boros karena udah 100 kg sendiri gitu ya nah ini dikurangin ini dikurangin lagi jadi penasaran juga sih gimana impresi mesinnya ya ya itu ntar diulas di sesi test rate aja kalau kita udah nyoba dan udah minjem si Grand Villano sebenarnya kumpulan dari mesinnya yaudah teknologi hybridnya yang membantu hemat bahan bakar kira-kira bisa seberapa hemat ya itu harus dicoba karena Yamaha gak ada klaim-klaiman tuh dia gak berani buka suara ya kecuali Yamaha Thailand kayaknya ada klaim-klaimnya oh iya mereka pake pengaturan WMTC itu lah ya ntar kita coba sendiri lah nah kurang lebih seperti itu teman-teman jadi beberapa hal menarik dari Yamaha Grand Villano menurut kami gitu ya yes mungkin bisa menjadi referensi dan mungkin bisa membuat kalian berpikir wah menarik beli lah gitu kan atau mungkin biasa aja gitu ya ya tergantung kalian lah sukanya Grand Villano atau Yamaha Zio mungkin emang lebih cocok kembali ke selera betul ya kalian komentar aja di bawah ntar kita berdiskusi barang-barang disitu kita jawab-jawabin komentarnya menurut kalian hal-hal menarik tadi itu kira-kira ngefek gak sih? fungsi gak sih? gitu kan pas gak buat harian pas gak buat harian kalau begitu jangan lupa di subscribe ke Motor Fan Indonesia supaya dapet informasi video-video terbaru dari kami kemudian main-main juga ke website kita autofun.org.id buat update-update berita dari mobilan motor terus ke akun tiktok kita juga Motofun Indonesia kalau gitu sampai ketemu di video selanjutnya sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax